Intro Beredar sebuah narasi melalui pesan berantai aplikasi WhatsApp yang menyebutkan vaksin Corona yang berasal dari Tiongkok memiliki kandungan babi Dalam pesan berantai yang mengatasnamakan dari relawan kribumi dan santri tersebut mengajak masyarakat menolak vaksinasi virus Corona atau COVID-19 Berdasarkan penelusuran kami, dilansir dari bisnis.com PT Bio Farma yang bekerjasama dengan Sinovac Biotech memastikan vaksin Sinovac dari Tiongkok tidak mengandung jelatin babi dan sertifikasi halalnya sedang diproses oleh Majelis Ulama Indonesia Dilansir dari halalmui.org, saat ini uji coba klinis vaksin COVID-19 telah memasuki tahap ketiga Oleh karena itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta MUI untuk segera menyiapkan fatwa soal vaksin COVID-19 Menurutnya, fatwa MUI soal vaksin COVID-19 sangat penting karena dinilai dapat memberi jawaban atas permasalahan yang terjadi dari perspektif hukum Islam Sampai saat ini pihak MUI baru melakukan komunikasi dan kesepakatan awal dengan pihak Bio Farma berkaitan dengan prosedur dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam sertifikasi halal vaksin COVID-19 Kesimpulannya, klaim vaksin Corona dari Tiongkok mengandung babi adalah salah Faktanya, Bio Farma memastikan vaksin Sinovac dari Tiongkok tidak mengandung jeratin babi dan sertifikasi halalnya sedang diproses oleh MUI Terima kasih telah menonton!